Bapak Yusman Mui hadiah ke dalam kehidupan ini. Di sebuah pulau kecil di bagian selakang Sumatera, sebuah pulau yang indah yang dikenal dengan kerukunan para keduduknya. Kehidupan beliau tampak seperti bocah kampung pada umumnya. Namun, beliau telah belajar mandiri untuk memenuhi kehidupan keluarganya sejak kecil. Banyak pekerjaan yang beliau diluti. Di usia yang masih sangat muda, beliau telah menjadi kenek kasar tukang las hingga menjadi tukang las di galangan kapal. Tahun 1968, beliau beralih profesi menjadi pengepul ikan, membawa ikan dari pendaratan nelayan, dari laut di daerah berdukang untuk didistribusikan ke pedagang di pasar sungai liat. Dengan mengayu sepeda kesayangannya, beliau mengayu pedal ke tempat pengambilan ikan sebelum ayam berkokau. Tahun 1974, berakhir sudah kehidupan beliau sebagai bujang kampung. Beliau mempersunting ibu Farah William atau Ten Suiva, sebagai istri yang akan menepani perjalanan hidupnya. Bagi beliau, sosok istrinya adalah sosok wanita yang cantik luar dan dalam, dan memiliki karakter yang bisa melengkapi kehidupannya. Orang bijak berkata bahwa istri membuka gerbang rejeki. Ternyata, itu terjadi kepada beliau. Diiring dengan kerja keras setelah menikah, beliau mendapatkan kontrak pertama dengan perusahaan Imanegara. Karirnya terus berlanjut hingga beliau mendapatkan kontrak dari Pemda Bangka dalam melaksanakan pembangunan di daerah setempat. Pada tahun 1982, Pak Yusman mengajak kakak imparnya yang bernama mirip, yaitu Bapak Yusman, bergabung melaksanakan borongan dan mendirikan perusahaan yang menjadi kikal bakal grup cakra. Pada tahun 1992, Hotel Tanjung Pesona mulai dibangun. Sayangnya, ketika krisis moneter melanda di Indonesia, beliau juga tidak luput terkena dampaknya. Begitu banyak rugian yang membuat kehidupan finansial beliau menurun tajam. Begitu banyak pengeluaran yang harus ditekan dan dihemat untuk kelangsungan hidup bisnis dan menopang keluarga. Namun, cinta dari keluarga berperan sebagai motivasi beliau untuk tetap maju dan berusaha lebih keras lagi. Selain sebagai seorang pengusaha, beliau juga aktif dalam berorganisasi. Prestasi beliau cukup membanggakan. Di masa Orde Baru, beliau pernah menjabat sebagai ketua bakom PKB Bangka yang kemudian di masa reformasi menjadi forum komunikasi kesatuan bangsa. Sebagai bendahara Partai Gwokar Bangka Blitung, lalu ketua Kadin Kabupaten Bangka, dan masih banyak lainnya. Beliau menjadi sosok dan tokoh Giongfa yang sangat dihormati di Bangka Blitung. Di umur beliau yang sudah tidak muda, beliau masih tetap aktif di berbagai tempat. Salah satunya adalah sebagai Dewan Pembina Yayasan Setia Budi yang memiliki sekolah-sekolah dengan kualitas terbaik di kota Bangka. Beliau sangat menikmati kegiatan dunia pendidikan ini. Bagi beliau, pendidikan sangat penting untuk bekal setiap anak di masa depan. Beliau berharap setiap anak di Bangka akan mendapatkan pendidikan dengan kualitas terbaik yang dulu tidak beliau dapatkan. Di tahun 2015, berkat beliau dan dukungan dari banyak pihak, berhasil menyelesaikan pembangunan Pedepokan Puri Tri Agung, sebuah tempat ibadah agama Buddha di bawah pembinaan Sanghar Mahayana oleh Mahabiksu Dharma Sagaro atau Mahabiksu Ping Hai. Pedepokan Puri Tri Agung berlokasi di kawasan Pantai Tikus Sungai Liat Kabupaten Bangka dan saat ini menjadi salah satu destinasi utama kota Bangka. Tempat ini diresmikan oleh Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Setelah itu, beliau menestafetkan pengelolaannya kepada pengurus yayasan yang baru. Keluarga adalah segalanya bagi beliau. Melihat anak-anak yang tumbuh dewasa dan berhasil dengan cucu-cucu yang lucu dan cerdas merupakan kebahagiaan yang tak terbandingkan. Kehangatan sebuah keluarga selalu memberikan keceriaan dan motivasi hidup bahagia untuk beliau. Keluarga adalah pelabuhan terakhir beliau untuk menghadapi semua masalah dalam hidup ini. Selamat ulang tahun Bapak Ismaili. Di ulang tahun kali ini, rasa sayang para anak, cucu, saudara, keluarga, dan sahabat tidak akan pernah serena. Terima kasih atas semua yang Engkau berikan kepada kami. Kasih sayangmu yang begitu tulus selalu kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih telah menjadi inspirasi dan motivasi kami. Kami berharap semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dalam perlindungan Tuhan. Semoga Bapak diberikan umur panjang agar kami bisa senantiasa terinspirasi olehmu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!